Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi, pada kamis pagi menjajal podcast di TVRI Bengkulu bersama Kepala Stasiun Rikadamayanti. Arief menyebut melalui program podcast tersebut dirinya bisa menyapa warga kota Bengkulu. Program podcast TVRI Bengkulu yakni obrolan pagi ini atau opini. Kamis pagi kedatangan tamu istimewa dari pemerintah kota Bengkulu. Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi, menyempatkan diri berkunjung ke TVRI Bengkulu. Arief menjajal podcast opini untuk menyapa warga dan mengguraikan keberlanjutan program pembangunan pemerintah kota Bengkulu. Menurut Arief, program berdialog yang dibalu dengan cara menarik untuk milenial dapat menjadi pilihan dalam menyampaikan sumber informasi. Ini tentu luar biasa ya, ini podcast saya pertama sumur hidup saya gitu kan. Baru pertama kali podcast ya di TVRI ini dan saya merasakan bagaimana rasa duduk di podcast gitu kan. Selama ini hanya bisa melihat orang bahwa ini podcast, sekarang saya merasa. Dan ini adalah program yang bagus gitu kan, bagaimana dengan podcast ini saya bisa menyapa warga kota Bengkulu. Dan ini kegiatan ini seolah-olah nanti kita kerjasama kalau orang BASI dengan TVRI bisa dilaksanakan di lain waktu gitu kan. Rutin lah gitu nanti. Ya berkaitan dengan program-program pemerintah kota, program kedepannya apa gitu kan. Bagaimana pemerintah kota membahagia masyarakatnya gitu kan. Dan bagaimana juga kesan-kesan dari saya selaku pejabat wali kota itu, itu aja gitu. Ia berharap dapat berkolaborasi dengan TVRI Bengkulu dalam program pembangunan di kota Bengkulu. Sementara Kepala Stasiun TVRI Bengkulu Rikadamayanti menyebut, program yang dimiliki TVRI bisa menjadi media dalam menjebatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ya TVRI Stasiun Bengkulu mendapat kehormatan karena ini kali pertama PJ Wali Kota mengunjungi studio podcast kita dan juga ikut langsung menyapa masyarakat kota Bengkulu melalui streaming YouTube TVRI Bengkulu. Kita berharap bahwa ke depan kerjasama ini akan semakin lebih meningkat karena TVRI adalah media yang paling bisa dijadikan sebagai media partner untuk publikasi, juga untuk sama-sama menyuarakan apa yang menjadi tantangan pembangunan khususnya di kota Bengkulu ini. Lucia Mayangsari dan Eduard Ardianri, TVRI Bengkulu melaporkan.